Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Pemirsa AKATV juga anak-anakku yang ada di studio? Alhamdulillah, luar biasa Allah Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pemirsa AKATV juga Ada dalam keadaan sehat wa afiat Dan dalam keadaan bahagia Amin Ya Rabbah Alamin Pada kesempatan ini Kita akan mengikuti Sunlat yang ada di AKATV InsyaAllah bersama Saya sendiri Bapak Ahmad Kamaludin Kemudian Bapak juga ditemani oleh teman Bapak ya Namanya Pak Yudi Kemudian Bapak juga membawa Anak-anak yang soleh dan solehah Boleh memperkenalkan diri? Silahkan Assalamualaikum, nama saya Farah Sabianur Hayrni Assalamualaikum, nama saya Rafka Assalamualaikum, nama saya Tia Mazadewi Fitia Alhamdulillah ya Ini yang di depan Farah ya Kemudian yang kedua, Rafka ya Ketiga, Tia Nah, teman-teman yang ada di rumah juga, pemirsa Hari ini kita akan menghafal surat Al-Inshiroh Namun terlebih dahulu Mari kita baca doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmat Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan berilah aku rizki kefahaman Hey Allah, increase me in knowledge And give me the source of understanding Amin Ya Allah, hari ini kami akan mengikuti Salat di AKTV Bersama Pak Ahmad Ya Allah, yang mengirim milikmu Tidak ada yang mampu memahamkan Kecuali engkau ya Allah Ya Allah, berkahilah guru kami Jaga istri suaminya, anak-anaknya Dan seluruh anggota keluarganya Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami paroleh hari ini Bermanfaat bagi kami Dan orang-orang di sekitar kami Amin Oh ya, ada yang lupa Pemirsa AKTV juga teman-teman yang ada di studio ya Kami dari MI Cerdas Nurani Insya Allah hari ini akan menghafal surat Al-Inshiroh Mari kita hafalkan surat Al-Inshiroh Tapi terlebih dahulu kita baca Asmaullah Husna bersama-sama ya Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Assalamualaikum war Assalamualaikum war Assalamualaikum war Assalamualaikum war Panggil awalnya Ya Allah 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 Allah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Nah mudah-mudahan Bacaan Asmaul Husna yang tadi kita baca Menambah keberkahan Bagi kita semuanya Amin Nah selanjutnya mari kita Sekarang menghafalkan surat Al-Inshiroh Tapi ada tipnya nih Bagaimana kita menghafalkan Al-Quran ini Tentu Yang pertama adalah niat Niat yang kuat Teman-teman semuanya anak-anakku yang kusayang Punya niat untuk menghafalkan Al-Quran Ya Bagus Alhamdulillah Niat itu menjadi modal utama ya Untuk menghafalkan Al-Quran Kenapa? Tanpa niat kita akan kesulitan menghafalkan Al-Quran Yang kedua Kita Menegakkan keyakinan Bahwa menghafalkan Al-Quran ini Sangat mudah Kalau dalam hati kita Terasa mudah Maka nanti Allah yang akan memudahkannya Tapi kalau kita Mengatakan Ah susah kalau menghafalkan Al-Quran Tentu itu akan menjadi Susah juga bagi kita Yang ketiga adalah Meminta doa kepada orang tua Ini juga sangat penting Kenapa? Karena doa orang tua ini Ya Menjadi Ridho dari Allah Ridho orang tua Ridho Allah Kalau orang tua kita ridho Kita menghafalkan Al-Quran Maka Akan dengan mudah Kita menghafalkan Al-Quran Kalian sudah meminta izin Sama orang tua? Alhamdulillah ya Itu harus kita Minta kepada mereka Doanya Yang keempat adalah Memperbaiki bacaan Kenapa? Ya tentu kita akan menghafalkan Al-Quran Kalau kita salah membaca Akan salah artinya Nanti ketika kita menyampaikan Kepada orang lain pun Sama Ketika bacaan kita salah Kemudian ditiru Dan kita tentunya dapat Dosa Yang kelima adalah Mengakrapan diri dengan Al-Quran Harus Setiap hari Dari Kalau sekarang kan hari Ramadan yang ke-8 ya Masih sahum gak? Masih sahum Alhamdulillah ya Nah di bulan puasa ini Apalagi kita harus Lebih dekat lagi dengan Al-Quran Di luar bulan puasa Harus jauh lebih dekat lagi Supaya Hafalannya mudah Kita terima Yang ke-6 Kita harus Menggunakan satu jenis musab Al-Quran Kalian pernah ukuran? Ukurannya satu atau banyak? Harus satu Untuk menghafalkan Al-Quran itu Kita perlu satu musab Al-Quran Yang itu-itu juga Tidak boleh berubah-rubah Jangan yang pertama Kita pakai musab Misalnya apa ya Hatafin Kemudian yang kedua Pakai musab Hufaz Yang ketiga pakai musab biasa itu Semuanya Bisa berpengaruh kepada hafalan kita Kenapa? Karena setiap musab Al-Quran itu berbeda Jadi Menggunakan satu jenis musab Al-Quran itu Wajib ya Kemudian yang ketujuh Menggunakan metode menghapal yang paling mudah Kenapa? Karena setiap orang berbeda kemampuan Ada yang cepat bacaannya Hapalannya Ada juga yang memang Kemampuannya biasa-biasa Tapi jangan khawatir Kalaupun misalnya Kita termasuk orang yang biasa-biasa Kalau kita istikomah Maka Hapalan yang sesulit apapun Akan menjadi mudah Yang kedelapan Muroja'ah Muroja'ah ini Mengulang-ulang Anak-anak suka mengulang-ulang hafalan Tidak? Harus ya Hapalan itu harus diulang-ulang Bahkan Hapalan misalnya Sekarang teman-teman Hapal yang di rumah Hapal surat Anas Al-Falak Sama Al-Ikhlas Ketika Teman-teman menghapalkan surat Al-Lahab Misalnya Ketika surat yang tadi Harus diulang-ulang Supaya tidak Lupa Nanti baru kita menyemuh Ke hafalan yang baru Kemudian yang ke Delapan Kesembilan Mohon maaf Kita membuat target Hapalan ya Targetnya misalnya Untuk Faras nih Targetnya berapa Sekarang? Just 28 Just 28 Kalau Rafa? Just 28 Just 28 juga Alhamdulillah Kalau Rafa? Just 28 Alhamdulillah ya Ini yang teman-teman yang ada di studio Mereka sudah menghafal 3 Juz Berarti Juz 30 ya 30 29 Dan 28 Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah juga Jauh lebih banyak daripada Teman-teman yang ada di sini Nah yang ke-10 adalah Kita Sering mendengarkan Eh sering setor kepada Guru Tafid Kenapa harus setor? Karena hafalan itu Yang kita baca setiap hari Belum tentu Benar semuanya Jadi Setiap hari Kalau kata mahafalan satu ayat Atau misalnya Ketika kita hafal satu surat yang lain Langsung setor kepada Bapak Guru atau ibu guru Yang mengajarkan Tafidnya Yang ke-11 Yang ke-11 itu Sering mendengar murotah Ini juga menjadi Satu metode yang sangat penting Kenapa? Karena dengan seringnya Mendengar bacaan-bacaan yang bagus Itu akan membuat kita Mudah hafah Quran Suka mendengar murotah Enggak di rumah? Harus ya Jadi Biar hafalan kita semakin kuat Teman-teman yang ada di rumah Juga sama Harus Sering mendengar murotah Murotah siapa saja Pokoknya Tapi kalau bisa Murotahnya tetap Supaya kita bisa Mengikutinya dengan baik Kemudian yang 12 Membuat jadwal hafalan Ini juga harus ada Setiap harinya Kalau di Ceras Nurani Ada jadwal hafalan enggak? Ada ya setiap hari Dari hari Dari hari apa aja? Dari ahad sampai? Sampai hari Sabtu Jadi selama sepekan full itu Di Ceras Nurani itu ada Jadwal untuk menghapal Hari Senin hafalannya apa saja Kemudian hari Selasa juga apa saja Beda-beda Dan itu setiap orang pun berbeda Jadwal hafalannya Tergantung kemampuan dari Orang itu sendiri Yang ke 13 Adalah Berteman dengan orang soleh Ini juga sangat penting Ketika kita akan menghafalkan Al-Quran Apakah teman-teman punya teman yang soleh? Tidak? Harus ya? Karena Itu menjadi kunci bagi kita Dimana ketika kita akan menghafalkan Al-Quran Tapi ketika kita teman-temannya Bukan orang-orang yang soleh Mungkin hafalan kita akan hilang Tapi ketika Kita berteman dengan orang-orang yang soleh Maka Insya Allah Hapalan kita mudah-mudahan bisa Tetap terjaga Kemudian yang ke 14 Bersabar atas ujian menghafalkan Al-Quran Kenapa? Pasti ketika kita menghafalkan Al-Quran itu Akan ada ujian Ujiannya seperti apa? Banyak sekali Teman-teman mungkin pernah mengalami ya Ketika menghafalkan Al-Quran Ada rasa malas Kemudian apa lagi? Kira-kira Ketika menghafalkan yang dirasakan apa saja? Coba dia apa menurut dia? Susah Susah mulainya Kemudian Para semua menurut dia pas apa? Kenapa? Ketika kita itu harus sabar menghadapi ujian Ketika menghafalkan Al-Quran Biasanya ada apa yang dihadapi? Panjang-panjang surat Panjang-panjang suratnya itu bikin malas Ngapalnya Nah Kalau Rafa sendiri apa yang dirasakan ketika menghafalkan Al-Quran? Ngantuk Ngantuk Nah Itu perlu perjuangan Ya Kita harus melawan Betul nggak? Harus lawan rasa kantuk Rasa malas Sehingga Hapalan kita bisa terjaga Kemudian yang terakhir Adalah istikomah Istikomah ini sangat penting sekali Yaitu terus mener Menerus continue Jangan sekarang sudah hafal Misalnya sehapal Tiga juz ya Ah udah ada udah hafal Nanti ketika kalian besar Itu hafalnya akan hilang Pak Ahmad Bisa hafal surat-surat yang sekarang dihafal itu Ketika belajar Waktu SD dulu Jadi Kalau yang sekarang menghafalkan Yang dirasakan mungkin ya Susah ingat Gampang lupa Kalau sekarang Jadi teman-teman bersyukur nih Masih kecil Ada kesempatan Dan itu harus istikomah Harus terus menerus ya Dari sekarang Nanti Ketika keluar dari Cerdas Nurani pun Kalian harus Tetap menjaga hafalan itu Dengan sering Istikomah Tertanya Istikomah dan Murojah Terus menerus Nah Itu hanya sekedar tip Untuk menghafal Mari kita hafalkan Surat Al-Ini Syirah Berikut ini Kita baca Sama-sama ya Baca dari awal Sampai akhir dulu Nanti kita potong Ayat-ayat yang Harus kita Kita tangguh bersama-sama A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam nasurah lakasadrak Alam nasurah lakasadrak Fa'innama al-usri yusra' Innamal al-usri yusra' Fa'idha faragatafansab Wa'ila rabbika faragab Sebelum kita lanjut Teman-teman tahu nggak Surat Al-Ini Syirah ini Surat yang dimana diturunkannya Di Mekah Di Mekah Berarti namanya apa? Mekah Berapa ayat? Ada delapan Ayat Sekarang kita coba Menghafalkan Perayat ya Kita hafalkan perayat Nanti Bapak akan coba Teman-teman yang ada disini Untuk membacanya Kita baca sama-sama Pertama Fahma dulu Nanti Teman-teman mengikuti ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alam nasyrah lakasadarak Alam nasyrah lakasadarak Kita baca lima kali dulu ya Lagi Alam nasyrah lakasadarak Alam nasyrah lakasadarak Alam nasyrah lakasadarak Alam nasyrah lakasadarak Bisa? Coba Farah Bagus Selanjutnya Ayat yang kedua Lagi coba baca Dua kali lagi Sekarang kita baca Ayat 1-2 Tanpa melihat itu Bismillahirrahmanirrahim Alham nasyarak Lakasodarak Wawadakna Angkawizarak Bisa? Tisa mohon maaf Tia Coba Bismillahirrahmanirrahim Alham nasyarak Lakasodarak Wawadakna Angkawizarak Bagus Kita lanjutkan ayatnya Oh ya Terima kasih yang sudah bergabung Kita lanjutkan lagi ya Kali ini kita sedang menghapal Surat Al-Inshirah Seluruh pemirsa AKATV yang Sudah bergabung Terima kasih Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya Tadi kita sudah sampai ayat kedua Yang kita lanjutkan ayat ketiganya Lanjutkan Sekarang kita lanjutkan ke ayat keempat Wa Raffaqna Laka thikrak Wa Raffaqna Laka thikrak Di persilahkan untuk yang bergabung Untuk mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh silahkan ada yang bergabung silahkan Assalamualaikum 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 Nama saya Muhammad Jidhan Silahkan ibu dari mana Dari SDN Oh iya Selamat bergabung ibu Ada yang mau disampaikan kepada kami Boleh maaf tentang hafalan Mungkin Terputus Sayang sekali ya Pemirsa AKTV Terputus Kita tunggu yang lain Sepertinya ada yang masuk lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dari mana ibu Halo assalamualaikum Aisyah 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 dari mana sayang Pakut ke media Pakut us Aisyah sudah apa Surat al-insirah Sudah Alhamdulillah Subhanallah ya Hebat Masih paut Sudah apa Nih teman-teman yang di Pemirsa yang ada di rumah Masing-masing ya Jangan maupalah nih Sama Aisyah Masa Masih paut Sudah hafal nih Malu kalau kita belum hafal ya Aisyah Boleh nggak dibacakan hafalannya Ya Silahkan pilafat Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Zi al-Lamad Al-Zi al-Lamad Al-Zi al-Qudu zahrak Wa rafakna lakadzikrak Fa-inna ma al-Asri yusra Fa-inna ma al-Asri yusra Fa-inna ma al-Asri yusra Fa-inna ma al-Asri yusra Masya Allah Tadi Aisyah ya namanya Iya Masya Allah Bahasanya hebat sekali ya Luar biasa Kita harus malu nih Masa anak paud aja sudah hafal Ya betul gak Jadi pemirsa AKTV Kalau kita sungguh-sungguh menghapalnya Eh sebentar Aisyah ya Aisyah tadi menghapal bersama siapa Sama Umi ya Sama bunda Sama bunda Wah hebat bundanya juga ya Berarti bundanya juga Menghapal Al-Quran Tuh berkat Anisyah ini Yang mau menghapalkan Al-Quran Pasti bundanya ikut menghapal ya Aisyah ya Mohon maaf Aduh mohon maaf Terima kasih Aisyah Sudah bergabung ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita kasih aplos buat Aisyah ya Teman-teman yang ada di studio Nah Alhamdulillah ya Ternyata Aisyah sangat hafal Ya Hafalan surat Al-Inshiroh ini Mari teman-teman Ada lagi yang masuk tidak Ada Ada lagi yang masuk Silahkan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini dengan anak-anak siapa Aska Afalim Ahmad Asdebu diluhur Asdebu diluhur ya Bapak panggil Ahmad aja ya Ya Ahmad sudah hafal surat Al-Inshiroh Sudah Alhamdulillah Boleh tidak Kita semuanya mendengarkan hafalan Ini Al-Inshiroh Ahmad A'udhu billahi minashshaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Masya Allah Ahmad juga hebat ya hafalannya Sudah bagus makhrujnya Kemudian hafalannya juga lancar Ahmad belajarnya dari mana? Ini sama ayah habis maghrib Sama sesudah saat subuh Alhamdulillah ya Teman-teman itu salah satu cara juga untuk menghapal Al-Quran Ketika kita menghapalkan Al-Quran Apalagi di waktu-waktu subuh itu saat-saat yang terbaik Jadi kalau kita mau menghapal Setelah sulat subuh itu lebih baik Kenapa? Karena pikiran kita itu sangat fresh Terima kasih Ahmad ya Kita beli applause buat Ahmad Sudah ya mungkin Kalau nanti kalau itu kita lanjutkan lagi Tadi ada lagi yang masuk? Tidak ada? Kita lanjutkan hafalan kita Surat Al-Insurah ini Karena tadi teman-teman sudah hafal ya Yang ada di rumah mudah-mudahan Ayah bundanya juga sama Ikut menghafalnya Nah kita lanjutkan saja ke artinya ya Karena kita kebanyakan hafal Al-Quran Tapi artinya tidak tahu Yuk kita baca artinya sama-sama Kita mulai dari ayat yang pertama Bapak minta tolong Farah coba Tolong bacakan Bukankah kami telah melapangkan untuk muda damu? Kemudian ayat 2 Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu Kemudian lanjut ayat 3 Yang memberatkan punggungmu Kemudian ayat keempat Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu Silahkan Pak Rasul Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap Terima kasih Nah Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Inshiroh Juga terjemahnya Mudah-mudahan Allah pahamkan Al-Quran kepada kita semuanya Allah pahamkan Al-Quran kepada kita semuanya Dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari Adalah yang masuk Assalamualaikum Tidak ada Teman-teman semuanya Kita ulangi lagi hafalan Al-Inshirohnya bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Alamna serah lata sadara Wawadakna anka wiza Al-Nazi anka da dahra Warafahna laka zikra Kita hari pertumbuhan ini Dengan membaca doangkah paratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyad walailaha ila anta astagfir kawatub Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari Allah Yang salah datang dari saya Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh